Halo sahabat ternak semuanya, salam sehat, salam ternak kali ini saya akan memberikan pakan, laci kan pakan di kandang saya untuk ternak ayam kampung laci kan sederhana, yaitu yang pertama ini ada nasi, terus ada dedak polar, ada polar, polar gandum nah ini polar gandum, polar gandumnya saya pakai 3 gelas 3 campir ini, pakai plastik bersama fur 591, jadi campurannya fur 91, ada dedak polar, sama sisa nasi, ada sisa nasi, ini semuanya dicampur selama musim hujan saya biasa mencampurkan pakan dengan ramuan herbal ini bukan promosi ya ini hanya saya sudah terbiasa menggunakan herbales N untuk menjaga stamina ayam selama musim hujan semuanya dicampur rata ini tips untuk menjaga kesehatan ayam-ayam kita selama musim hujan saya biasa memberikan pakan ayam saya dalam keadaan basah jadi bukan kering, saya biasa campur yang basah kawan terus itu dicampur merata sudah selesai sudah selesai mari kita lanjut untuk memberi pakan ke kandang ayam kita ini ayam-ayam saya kawan selesai lanjut memberi makan semuanya lahap-lahap kawan ramuan herbal SM itu berpengaruh juga sama ke lahapan ayam untuk makan lihat itu semua lahap betul kawan lahap betul ayamnya nah alhamdulillah ciri-ciri ayam sehat itu salah satu makannya lahap ayam ini saya pisah satu-satu karena suka bertarung kalau digugulkan kawan karena ayam ini masih ada ayam ras petarung jenis ayam birma memang kalau dikumpulkan ini sebenarnya ini satu saudara kawan satu saudara cuma saya pisah karena karena yaitu suka bertarung dengan yang lain kelemahannya disini kekurangannya disini kawan kalau model seperti ini kita memakan banyak tempat memakan banyak tempat biasanya ini isinya satu kandang itu satu skate kandang yang saya isi lima atau enam ini hanya saya isi satu-satu kawan kebetulan memang ayamnya juga masih sedikit ini juga sisa-sisa dari yang saya jual kemarin Alhamdulillah ayamnya masih sehat ini yang di bawah masih kumpul sama induknya anaknya yang dua itu masih kumpul sama induk kawan sengaja saya tidak keluarkan karena sekarang musim hujan jadi untuk anak ayam yang masih kecil-kecil seperti itu rawan rentan untuk terkena penyakit oke kawan cukup sekian saya akhiri dulu kita lanjut di video-video peternakan di kandang saya ini selanjutnya salam ternak di kandang kampung kawan semoga selalu sehat terima kasih terima kasih terima kasih